selamat menikmati di sungai data Kabupaten Pindrang pendahuluan proses hidrologi yang terjadi pada suatu daerah aliran sungai atau DAS berkaitan dengan terjadinya erosi, transport sediman dan deposisi di bagian hilir perubahan tata guna lahan dan praktek pengelolaan DAS juga akan mempengaruhi terjadi erosi dan sedimentasi tanah dan air merupakan sumber daya alam utama yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan manusia permasalahan dalam tata air atau hidrologi dalam DAS meliputi banjir kekeringan sedimentasi kualitas air dan muka air tanah sediman merupakan hasil dari pengangkutan dan pengendapan material tanah yang berasal dari proses erosi metode penelitian penelitian dilakukan pada bulan Desember 2016 sampai bulan Februari 2017 di sungai data kecematan Duam Panwa Kabupaten Pindrang dan Laboratium Fisika Tanah dan Laboratrium Kimia Tanah Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin ada pun alat dan bahan yang digunakan antara lain peta kerja atau skala 1 banding 35 ribu gotol air kurang lebih dari 500 mili GPS stopwatch materan mistar 30 cm dan pelampung penelitian ini diawali dengan melakukan persiapan dengan studi pustaka penentuan titik pengambilan sampel air penentukan banyaknya sampel air yang diamati pengumpulan alat dan bahan untuk pengambilan sampel di lapangan lalu dilakukan survei lapangan dengan mengamati mengukur mengumpulkan data serta mengambilan sampel kemudian dilakukan pengambilan sedimen melayang metode equal width instrument atau EWI dilaksanakan dengan cara pada suatu penampang melintang dibagi sejumlah jalur vertikal dibuat sama pengukuran angkutan sedimen melayang pada setiap jalur vertikal dilakukan dengan cara integrasi ke dalam serta menggerakkan alan ukurnya turun ataupun naik dengan kecepatan yang sama untuk semua jalur vertikal hasil penelitian Sumarto 1993 mengatakan bahwa penumpukan sedimen dalam jumlah besar di dasar sungai umumnya menyebabkan debit sungai akan menurun namun permukaan tebing sungai yang tidak rata atau bergelombang membuat debit sungai tetap konstan curah hujan dapat mempengaruhi konsentrasi sedimen atau CS dan debit sedimen CS walaupun tidak secara langsung curah hujan merupakan faktor yang mempengaruhi aliran air atau tan-op dan erosi tanah di sedalam sebuah das atau sub-das pada saat berlangsungnya hujan energi kinetik yang jatuh dan terdispersi oleh tanah partikel-partikel tanah akan terlepas dari rangkut bersama aliran air atau limpasan menuju tempat yang lebih rendah atau ke sungai yang lalu diteruskan ke laut energi kinetik hujan ditentukan salah satunya adalah diameter butiran hujan makin besar angka semakin besar pula potensi dalam penghancuran partikel tanah menurut ASDAC 2002 selain intensitas dalam lama waktu hujan informasi tentang kecepatan jatuhnya hujan juga penting dalam proses erosi dan sedimentasi hasil penelitian menunjukkan angka terendah terjadi pada tanggal 17 bulan 12 2016 dengan nilai debit aliran sebesar 0,271 meter kubik per sek konsentrasi sedimen melayang sebesar 17.167 miligram atau liter dan debit sedimen melayang sebesar 0,402 ton per hari sedangkan yang tertinggi itu terjadi pada tanggal 24 Januari 2017 dengan nilai debit aliran sebesar 3.276 meter kubik per sek konsentrasi sedimen melayang sebesar 109,467 miligram atau liter dan debit sedimen melayang sebesar 30.986 ton per hari rata-rata debit aliran 2 bulan penelitian Desember 2016 sampai Februari 2017 adalah 1,101 meter kubik per sek konsentrasi sedimen melayang sebesar 52,481 miligram per liter dan debit sedimen melayang sebesar 6.652 ton per hari Salwati 2004 mengatakan bahwa produksi sedimen tahunan rata-rata dari suatu daerah aliran sungai tergantung dari banyak faktor seperti iklim jenis tanah tata guna lahan topografi dan manajemen air faktor lain mempengaruhi besarnya laju sedimen dalam suatu daerah aliran sungai adalah morfologi sungai tingkat kekasaran sungai dan kemiringan sungai bahan-bahan sedimen yang terangkut oleh aliran sungai akan terpisah berdasarkan ukurannya bahan-bahan sedimen yang berat akan terendap ke dasar sungai dan akan diendap pada jarak yang relatif dekat sedangkan bahan-bahan yang lebih halus akan diendap pada jarak yang paling jauh pada kecepatan aliran yang sama pemotan sedimen melayang dapat dipandang sebagai material dasar sungai atau bed material yang melayang di dalam aliran sungai terutama terdiri dari butiran-butiran halus senantiasa didukung oleh air dan hanya sedikit sekali interaksinya dengan dasar sungai karena selalu disorong ke atas oleh turbulensi aliran hal ini berkaitan dengan pendapat Harvey Narto 1996 karakteristik muatan sedimen melayang memiliki keeratan hubungan dengan masa endapan yang terangkut secara melayang atau tersuspensi dan jumlah angkutan muatan melayang terutama tergantung pada ketersediaan ukuran partikel-partikel halus dari bahan endapan masa muatan yang tersuspensi di saluran sungai tergantung pada jumlah bahan yang tercuci oleh limpasan permukaan suspensi ini merupakan mekanisme angkutan utama di dalam saluran saluran sungai dan prediksi hasil-hasil endapan sering didasarkan hanya pada data tentang sedimen melayang Arianto 2010 yang menyatakan bahwa semakin besar polumide bit maka sedimen tersuspensi dalam aliran 25 sungai tersebut menjadi semakin besar keadaan suspensi sangat dipengaruh oleh fisik suatu das ataupun sub das daerah aliran sungai yang mempunyai bentuk lahan terbuka pada umumnya akan memberikan sumbangan suspensi yang relatif lebih besar dari daerah aliran sungai yang terdiri atas lahan-lahan tertutup misalnya hutan pada penelitian kali ini yang dilakukan di sungai data kecematan Duampanua Kabupaten Pinrang kondisi alam relatif tertutup pengelolaan lahan di bagian hulu tergolong belum ada sebab pada bagian hulu masih didominasi oleh hutan sedangkan pada bagian hilir penggunaan lahan didominasi oleh lahan persawahan hal ini yang menyebabkan jumlah sedimen yang masuk ke dalam sungai relatif masih dalam ambang toleransi meskipun nilai tertinggi terjadi pada tanggal 9 Februari 2017 dengan nilai debit sedimen sebesar 30.986 ton per hari dengan kondisi tekstur tanah lempung berdebu ini mempunyai komposisi yang imbang antara praksi kasar dan praksi halus dan lempung sering dianggap sebagai tekstur yang optimal untuk pertanian kot 1994 beberapa pengelolaan das bahkan beranggapan bahwa hutan dapat dipandang sebagai pengatur aliran air atau streamflow regulator artinya bahwa hutan dapat menyimpan air selama musim hujan dan melepaskannya pada musim kemarau konsekuensi logis dari anggapan seperti ini adalah bahwa keberadaan hutan dapat menghidupkan mata air yang telah lama tidak mengelirkan air keberadaan hutan juga dapat mencegah terjadi banjir dan kemudian menjadi kelihatan logis bahwa hilangnya areal hutan mengakibatkan terjadinya kekeringan dan bahkan akan dapat mengubah daerah yang sebelumnya tampak hijau dan subur menjadi daerah seperti padang pasir deservication reinamah 2010 kesimpulan jumlah terendah dari debit terjadi pada tanggal 17 Desember 2016 dengan nilai 0,2071 meter per second dengan konsentrasi sedimen melayang sebesar 17.167 milikilam per liter dengan debit sedimen melayang sebesar 0,402 ton per hari selanjutnya jumlah terbesar debit aliran terjadi pada tanggal 24 Januari 2017 3.276 meter per second dengan konsentrasi sedimen melayang sebesar 109 467 miligram per liter dan debit sedimen melayang sebesar 30.986 ton per hari dalam hal ini menunjukkan korelasi yang kuat sebab nilai determinasi atau R mendekati angka bertambah 1 artinya semakin besar debit aliran maka nilai debit sedimen melayang juga semakin besar demikian juga sebaliknya semakin kecil nilai debit aliran maka nilai debit sedimen melayang juga ikut kecil sekian dari presentasi WPT saya saya akhiri wassalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati